Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas teman-teman Dan masih mengenai perseteruan Nikita Mirzani dengan simpatisan Habib Rizik Siap Yang sebenarnya itu bermula dari apa yang disampaikan oleh Nikita Terkait kepulangan Habib Rizik yang dijemput dengan gila-gilaan Kemudian pernyataan berikutnya yang memanaskan telinga dari Nikita Mirzani Bahwa Habib itu adalah penjual obat dan Nikita tidak takut dengan antek-anteknya Nah inilah yang menimbulkan reaksi dari simpatisan Habib Rizik Siap Yang mendukung Nikita Mirzani yang akan melakukan kegiatan aksi di Buntaran Indonesia Buntaran HI dengan menyalahkan lilin yaitu aksi kasih katanya Tetapi aksi kasih dari Laskar Nikita ini dibubarkan aparat kepolisian Karena Buntaran HI adalah Buntaran yang tidak boleh ada aksi-aksi seperti itu Karena ini jalan-jalan yang cukup strategis Itu diubarkan oleh pihak kepolisian Pihak kepolisian tidak tahu menahu apa itu Laskar Nikita Atau apapun namanya Pokoknya diubarkan oleh pihak keamanan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya agar kita lebih tahu sebenarnya Apa yang disampaikan Nikita Mirzani Dan ternyata apa yang disampaikan Nikita itu Ada juga respon dari Habib Rizik Siap Nah berikut teman-teman videonya Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta Penjemputannya gila-gilaan Nama Habib itu adalah tukang obat Screenshot Nah nanti banyak ante-anteknya nih mulai nih ya Ya takut juga gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terundur Nikita Mirzani Yang telang-terangan telah berani menghina Imam kami Budwah kami Al-Hadib Muhammad Riti Kedin Husim bin Syihab Dan yang telah terang-terangan Mengatakan Habib adalah tukang obat Apabila statement yang telah Anda sampaikan Dalam waktu 1x24 jam Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf Maka miscaya saya Al-Hadib Muhammad Al-Aqqos Akan membuat LP untuk Anda Dan umat muslim akan memberikan pelajaran terhadap Anda Camkan ucapan saya baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalonte Hina Habib Pusing, pusing Sampai lontek ikut-ikutan ngomong Sudara Lanjut jangan Lanjut jangan Jangan berisik dong Saya gak marah Cuma ada umat yang marah Ngancam mengepung lontek Eh polisi kalang kabut jagain lontek Iya Kacau, kacau Lontek Hina Habib digagak polisi Kacau tidak Musimnya Lontek yang Hina Habib Hina Hulamah Tangkep Bukan dijagain Polisi jawab Tapi ada ancaman Habib Maka jodoh tangkep Betul Ditangkep Enggak Dijagain Jangan-jangan Minta jatah kali Kacau, kacau Saya ngeliat begini sakit jadi baik Mudah-mudahan gak sakit lagi dah Amin Amin Udah dah jangan diterusin dah Udah biarin lontek Biar amin lontek aja dah ngomongnya Kira-kira jelas gak Jelas gak Lanjut Nah itulah teman-teman Video terkait pernyataan Apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Ternyata ada respon Dari pendukung Habib Rizik Siap Dan juga Dari Habib Rizik Siap Sendiri Yang beliau sampaikan Pada acara Maulud Nabi Di kediamannya Pada hari Sabtu 14 November 2020 Kemarin Ini adalah reaksi Apa yang disampaikan Oleh Nikita Mirzani Yang dianggap Menghina Habib Terutama Habib Rizik Siap Karena Kemarin yang pulang itu kan Memang Habib Rizik Siap Yang dijemput oleh Jutaan umat Baik dari bandara Ataupun sampai di rumahnya Petamburan Memang luar biasa Eforia menyambut Kedatangan Habib Rizik Siap Nah teman-teman Selain reaksi Dari Habib Rizik Siap Maupun dari simpatisan Habib Rizik Siap Ini juga ada artis Yang ternyata Artis ini juga Mendukung Apa yang Disampaikan oleh Habib Rizik Siap Saya baca beritanya Ini dari Berita Kumparan Ini berita artis Teman-teman Saya bacakan beritanya Kiki The Potter Sindir Nikita Mirzani Soal Habib Rizik Netizen Mengatakan Pansos Mulu Jadi Pansos Panjat Sosial Memang Hari-hari ini Heboh Dengan apa yang disampaikan Nikita Mirzani Otomatis Nama Nikita Mirzani Ratingnya ini Naik Karena Menjadi Sorotan publik Sorotan publik Karena Bentuk hinaan Yang disampaikan oleh Nikita Kita baca Teman-teman Beritanya Dunia Maya Sempat dibuat Heboh Antara Perseteruan Nikita Mirzani Dengan Pemuka agama Bernama Mahir Atuwailibi Nikita Mendapat ancaman Rumahnya Akan dikepung Oleh Mahir Dan ratusan Orang lainnya Yang menambahkan Diri Mereka Sebagai Pembela Ulama Itu memang Kemarin Disampaikan oleh Mahir Atuwailibi Akan mengepung Rumah Nikita Mirzani Tak cuma Ancaman Mahir juga Menghujani Beragam kalimat Hujatan pada Nikita Ancaman dan Hujatan itu Dilontarkan Mahir Setelah ia Mendengar Pernyataan Nikita Mirzani Soal Kepulangan Habib Risik Mahir Menganggap Ucapan Soal Istilah Habib Sama Dengan Tukang Obat Adalah Penghinaan Untuk Habib Risik Kiki The Potter Yang Maku Mengagumi Sosok Habib Risik Juga Ikut Bereaksi Jadi Kiki The Potter Ini Ternyata Simpatisan Habib Risik Siap Kiki The Potter Dalam Unggan Instastory Di akun Instagram Pribadinya Kiki Memberikan Imbauan Agar Publik Bisa Menghormati Habib Yang Merupakan Sebutan Untuk Keturunan Rasulullah S.A.W. Sekutip Dari Pernyataan Yang Dijampaikan Kiki Kalau Kalian Belum Bisa Berbuat Baik Atau Belum Bisa Ada Jalan Yang Lurus Janganlah Kalian Hina Para Keturunan Rasulullah S.A.W. Kali Kalau Tidak Kenal Atau Tidak Tau Mau Sok Tau Tulis Kiki Ini Adalah Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Kiki Agar Menghormati Habib Sebagai Keturunan Dari Rasulullah S.A.W. Di Postingan Lainnya Kiki Kemudian Melontarkan Hujatan Yang Sama Seperti Yang Dilakukan Mahir Postingan Itu Pun Diduga Ditujukan Untuk Nikita Mirzani Kiki Dengan Tegas Mengatakan Bahwa Dia Berani Mempertanggungjawabkan Beragam Pernyataannya Tersebut Jadi Apa Yang Disampaikan Kiki The Potter Dirinya Itu Bertanggungjawab Karena Mungkin Kiki Merasa Punya Data Yang Jelas Terkait Nikita Mirzani Bagi Pendukung LON Yang Tidak Suka Omongan Saya Boleh Silahkan Laporkan Mau Kepolres Polda Atau Kemabes Saya Jamin Seribu Persen Omongan Saya Saya Bisa Buktikan Ucap Kiki Jadi Pernyataan LON Mungkin Teman-teman Sudah Tau LON Ini Yang Disampaikan Kiki Ini Bisa Dibetanggungjawabkan Dan Punya Dasar Jadi Memang Tidak Main-main Kata LON Yang Ditujukan Kepada Seseorang Sekalian Aja Para LON Suruh Bawa Backing Kalau Punya Ngerasa Punya Backup Mau Bintang 6 Sampai Bintang 7 Poyer Gue Jabanin Nih Gue Nggak Kemana-mana Kok Gue Laki Gue Sangat Gentle Dengan Omongan Gue Tambahnya Wow Ini Marah Juga Teman-teman Kiki The Potter Ini Yang Merasa Habib Ini Dihina Oleh Seseorang Nah Ini Teman-teman Yang Disampaikan Kiki The Potter Sabah Baca Teman-teman Bagi Pendukung LON T Yang Nggak Suka Omongan Saya Boleh Silahkan Laporkan Mau Ke Polres Polda Mau Kemabes Saya Jamin Seribu Persen Omongan Saya Sabisa Buktikan Sekalian Aja Para Lontenya Suruh Bawa Backing Kalau Punya Ngerasa Punya Backup Mau Bintang 6 Sampai Bintang 7 Puir Gue Jabanin Nih Gue Nggak Kemana-mana Kok Gue Laki Gue Sangat Gentle Dengan Omongan Gue Ini Yang Disampaikan Oleh Kiki The Potter Ini Saya Pikir Luar Biasa Keberanian Kiki The Potter Menyampaikan Kalimat Yang Ditujukan Kepada Seorang Tetapi Ini Kita Lihat Teman-teman Ini Tidak Menyebut Nama Nikita Mirjani Dia Mengatakan Lonte Lonte Apa Itu Lonte Teman-teman Jadi Kalau Ingin Tau Lonte Silahkan Buka Kamus Bahasa Indonesia Teman-teman Apa Itu Mana Lonte Kiki Kemudian Mengungkapkan Alasannya Kenapa Berani Melontarkan Berbagai Hujatan Itu Dia Mengaku Ingin Membongkar Siapa Sebenarnya Pribadi Di balik Orang Yang Diduga Telah Menghina Habib Risik Siap Tersebut Jadi Kalau Ini Masalah Menjadi Besar Ini Kiki Malah Bisa Membongkar Siapa Lonte Yang Sebenarnya Akan Dibuktikan Oleh Kiki The Potter Teman-teman Ini Tidak Main-main Teman-teman Kemudian Saya Ambil Lagi Pernyataan Dari Kiki The Potter Gue Tajam Kata-katanya Ya Memang Kalau Hadapi Orang Yang Hatinya Iblis Tukang Fitnah Harus Tajam Biar Orang Tahu Siapa Dia Sebenarnya Jelasnya Lebih Lanjut Kiki Membantah Jika Dirinya Disebut Pansos Di Persoalan Ini Dia Mengkirim Dirinya Sudah Terkenal Sebagai Penyanyi Sang Mutip Lagi Teman-teman Ini Agak Panas Ini Pernyataan Dari Kiki Gue Udah Nggak Butuh Pengakuan Untuk Cari Nama Toh Banyak Orang Yang Benar-benar Kaya Juga Biasa Aja Dan Ada Adapnya Kata Kiki Kiki The Potter Posting Foto Bersama HB Basic Dengan Caption Yang Diduga Ditujukan Ke Nikita Mirzani Nah Ini Teman-teman Kiki The Potter Bersama HB Prisik Siap Kemudian Saya Ambil Lagi Pernyataan Yang Disampaikan Kiki Kalau Belum Bisa Berbuat Baik Dan Belum Bisa Ada Di Jalan Yang Lurus Baiknya Nggak Usah Ikut Nyebar Fitnah Apalagi Kita Sangat Menghargai Para Keturunan Yang Nasab Keturunannya Nyambung Ke Rasulullah Nah Itulah Teman-teman Terkait Pernyataan Nikita Mirzani Yang Ternyata Masih Berlanjut Sampai Hari Ini Ada Pro Ada Yang Kontra Ini Sudah Biasa Yang Pro Kemarin Kita Sudah Lihat Yaitu Beberapa Orang Yang Menamakan Laskar Nikita Mirzani Yang Akan Melakukan Aksi Kasih Aksi Kasih Yaitu Menyalakan Lilin Di Bundaran Hotel Indonesia Dan Niat Untuk Menyalakan Lilin Itu Ternyata Dibubarkan Oleh Bihak Kepolisian Karena Bihak Kepolisian Tidak Tau Menau Apa Aksinya Tapi Tidak Boleh Melakukan Kegiatan Di Buntaran HI Hotel Indonesia Karena Memang Buntaran HI Ini Adalah Buntaran Yang Tidak Boleh Dilakukan Kegiatan Seperti Aksi Damai Menyalakan Lilin Itu Tidak Boleh Sebenarnya Maksudnya Adalah Mendukung Nikita Mirzani Jadi Apa Yang Disampaikan Nikita Mirzani Didukung Oleh Laskar Nikita Yang Melakukan Aksi Kasih Di Buntaran Hotel Indonesia Memubaran Oleh Pihak Keamanan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Nikita Mirzani Yang Semakin Heboh Saja Beritanya Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Teman-teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir